Oke, sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Namo budaya, salam kebajikan. Selamat malam, Ibu Harlis, Fania, dan saudara Justin yang akan presentasi. Perkenalkan sejak April sebagai MC yang akan menemani Justin dan Ibu Harlis juga dan teman-teman semua di sini untuk sesi Justin latihan presentasi. Waktu dan tempat saya alihkan kepada Justin. Silahkan, Justin. Ya, perkenalkan nama saya Justin Bailau. Saya di sini sebagai divisi dari dokumentasi dan desain. Untuk karya yang sudah saya buat seperti ini. Saya share sini. Jadi, ini untuk laporan saya selama kegiatan MPDD. Selanjutnya, ini untuk cover buku bagian depan. Itu pada cover bagian ini, ini menggunakan beberapa desain seperti ikan dan juga lingkaran yang melambangkan dari ikan yang netra tersebut dan juga budidayanya seperti ada akwariumnya dan juga warna untuk warna biru ini kayak melambangkan air, gitu. Lalu untuk bagian belakang itu terdapat beberapa nama penulisnya seperti Ibu Harlis, Profesor Nugroho, dan Profesor Abdul Halik. Serta logo dari beberapa untak, Universitas Indonesia. Universitas November dan juga kampus Merdeka. Lalu untuk ID Card, saya buat beberapa bentuk lombak dan juga menggunakan beberapa warna yang dominan seperti warna biru agar sesuai dengan ekonomi biru. Untuk selanjutnya, ada undangan untuk beberapa kecamatan maupun kelurahan. Undangan tetap saya ambil dari tema desainnya yang sebelumnya itu untuk ID Card dan menggunakan ukuran A5. yang selanjutnya ada banner untuk acara offline-nya dengan ukuran sekitar 3x2 meter dan juga menggunakan beberapa warna yang sama seperti ID Card maupun undangan. untuk buku panduan masih menggunakan desain yang sama sebetulnya agar sesuai dengan temanya juga. dan juga memberikan beberapa detail-detail seperti shadow untuk bagian-bagian tertentu. dan juga untuk pada bagian belakang ada narasumber dan juga nama-nama panitia. Nah, yang terakhir itu aplikasi yang saya gunakan ada Photoshop dan juga AI. Untuk aplikasi Photoshop, saya biasanya untuk membuat edit-edit foto maupun beberapa logo yang agak kurang HD kuat. dan jika untuk illustrator-nya, saya gunakan untuk membuat-buat aset fitur maupun untuk melayupkan. Terima kasih, sudah menengahkan. Saya kembalikan ke April ya. Oke, terima kasih Justin atas presentasinya. Mungkin di sini dari Akania ada pertanyaan? Atau kalau nggak dari saya deh, Tim. Saya izin tanya, Tim. Boleh. Boleh tolong di-share screen lagi tadi? Boleh. Bagian cover buku, boleh? Boleh. Oke, kan tadi Justin bilang kenapa biru itu melambangkan air. Iya. Kan yang saya tahu, air itu tidak berwarna. Itu bagaimana? Jadi yang dilihat mata manusia itu kan misalnya air itu biru gitu. Kayak selama penelitian tuh air-airnya di sana tuh kayak diberi zat yang bisa merubahnya tuh jadi kayak warna yang bagus gitu, kayak warna biru gitu. Seperti itu. Dan juga melambangkan ekonomi biru itu sendiri. Oh, oke. Lalu, tadi kan katanya lingkaran ya? Iya. Itu lingkaran maksudnya gimana, Tim? Sebagai aset tambahan dan juga pelengkap dari desain tersebut. Sebagai pelengkap doang? Iya. Enggak, apa gitu enggak ada arti kayak tidak akan terputus atau gimana gitu maksudnya? Misalnya kalau sebagai pelengkap doang kayak kenapa harus lingkaran kayak gitu? Nah, kalau lingkaran tuh karena nih melambangkan komoditas mereka di sana kan? Tengah putus-putus gitu kayak hubungannya. Saling melengkapi mereka di sana kayak. Para peternak ya. Oh, oke. Baik, kalau gitu ada tambahan pertanyaan lain? Mungkin dari Nur Halisa? Iya, buat tanya dong, Jasin. Kedengar ada suaranya? Tadi kan udah ditanya tuh warnanya, ada ditanya lingkarannya gitu kan? Tadi tuh salah penyebutan tuh. Iya, ada salah. Yang kampus. Universitasnya. Ayo, berarti enggak di-check out. Terus, habis itu. Kenapa ikannya itu enggak di dalam aquarium aja, Jasin? Kenapa di luar gitu kan? Dia kan butuh air. Itu dulu, Nani. Jadi, kalau kita masukin bikin dalam aquarium nih, orang tuh enggak terlalu kelihatan banget. Karena itu kan cover buku dan ukurannya cukup kecil ya. Kalau dimasukin di situ, jadi enggak kelihatan gitu. Enggak tahu nih ikan apa gitu loh. Begitu. Oh, oke, oke. Terus, tadi slide keberapa, Nani? Ini slide kedua. Berapa nanti lagi nih? Apa? Sorry. Putus-putus suaranya. Oh, next. Boleh. Iya. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Nah, kan kenapa tuh ID cardnya memilih ada birunya, terus ada pink dan kuning, ada hubungannya enggak? Pemilihan warna itu. Nah, ini saya ambil warna-warna ya, di foregroundnya agak cerah, kayak melambangkan nih, semangat banget nih, gitu. Terus kalau background, backgroundnya gelap nih, biar warnanya enggak tabrakan dari segi warna. Dan juga melambangkan ekonomi biru itu sendiri. Nah, warna birunya sebagai warna yang lebih dominan, gitu. Oh, oke, oke. Terus satu lagi deh. Boleh. Kenapa mau beli, and editnya pakai Photoshop? Kenapa enggak yang lain? Sedangkan banyak tools, tools lain sekarang kan yang mudah digunakan. Mungkin Photoshop kan berbayar ya? Ah, iya. Tools yang bisa enggak berbayar tuh kan bisa digunakan. Kenapa memilih Photoshop gitu? Nah, kalau memilih Photoshop itu, untuk edit foto-fotonya karena lebih luluasa dan juga bisa ngatur nih, ukuran gambar, setelah kualitasnya dia lebih bagus. Karena untuk program-program yang lain nih, menurut saya kayak kurang, gitu. Dan juga untuk layoutingnya menggunakan Illustrator. Oke, mantap. Oke, dari Rifania ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Udah, udah cukup. Kurang bahan, ya. Oke, dari April ada lagi nih, Justin. Selama proses editing, kira-kira ada kesulitan gitu enggak? Mungkin kesulitan dari ngumpulin nama-namanya nih. Kadang ada yang berubah-ubah, terus kurang koma atau itu juga doang sih. Sama beberapa tema mungkin agak kurang. Karena baru bikin cover buku katakan sekarang. Oke. Tadi kan ada bikin banner, ada bikin undangan. Iya. Terus, dari semua kategori itu ada kesulitan lagi? Atau mana yang paling sulit atau yang agak ribet atau enggak ada? Enggak ada sih kalau dari segi desainnya ya. Paling dari nama doang kan. Nama beberapa orang nih agak sensitif dari gelarnya juga gitu. Jadi harus benar. Itu doang sih. Oke. Cukup dari April juga pertanyaan. Mungkin dari... Mungkin lagi dong. Mungkin lagi. Mungkin lagi. Oh iya, iya. Boleh. Kan tadi pembuatan banner, pembuatan ID card, pembuatan cover buku, itu pakai ilmu apa sih? Animasikah atau kalau yang sesuai dengan DKV itu apa? Kalau untuk bagian sekarang, untuk player, banner, poster, dan lain-lain itu menggunakan teknik layouting. Dan juga faktor. Kalau untuk animasi, ada di bagian video nanti. Oke, oke. Tadi kan penyebutannya salah. Coba disebutin ulang lagi dong. Sebentar. Tahu belum. Saya cek dulu. Boleh. Boleh. Oke, sambil menunggu Justin ngecek. Tadi Justin katanya mau nampilin video ya? Atau enggak? Itu nanti di next presentasi beda lagi. Oh, beda lagi ya? Iya. Jadi, abis nyebutin nama, ini kursus ya? Universitas 17 Agustus 1945. Di Surabaya. Nah, gitu dong. Nye request, nye request dari penelitinya langsung. Masa salah disebutin. Maaf, Bu. Masa aja, Bu. Oke. Udah sih, cukup. Oke, cukup ya. Berarti ini udah bisa di-closing? Bu Harlis atau Fania? Oke. Dari Justin mungkin ada patah dua patah lagi mungkin? Atau udah? Cukup sih, kalau desanya. Oh, ada? Boleh. Ada enggak, Justin? Kalau desanya cukup. Oh, cukup. Oke. Tutorial-tutorialnya enggak ada nih? Untuk aplikasinya sedang tidak ada ya. Karena tidak membawa laptop sendiri. Oh. Gimana nih? Enggak prepare nih. Kehujanan, kehujanan. Oh, kehujanan. Oke, terima kasih pada Justin atas presentasinya dan kepada Fania atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan kurang lebihnya saya tutup. Sukses terus untuk Justin. Semoga nanti UTS-nya lancar. Dan saya tutup. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.